Hai guys bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel teman-teman Di video ini bakalan singkat banget teman-teman Karena gue cuma pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Para youtuber pemula atau kalian yang ingin menjadi youtuber Pertanyaannya itu adalah Apakah kita ketika kita membuat video Yaitu kita merekam konser musik Entah itu konser musik pop atau dangdut dan lain-lain Apakah bisa dimonetisasi apa enggak Oke simak videonya Oke mempertanyakan rekaman musik ya Kita merekam konser itu apakah bisa dimonetisasi apa enggak Jawabannya adalah kemungkinan besar teman-teman Kemungkinan besar tidak bisa dimonetisasikan Karena ketika kalian contohnya kalian ada konser Apa ya Konser ungu contohnya Kemudian kalian rekam Band ungu ya teman-teman Kalian rekam Kemudian kalian upload di youtube Kemudian kalian ajukan monetisasi itu udah bisa teman-teman Karena kalian akan terkena copyright Jadi selama Intinya begini teman-teman Selama yang kalian rekam itu adalah video copyright Kemudian kalian upload Kalian hitungannya nanti adalah kalian adalah menjadi content creator re-upload teman-teman Menjadi seorang re-uploader Jadi yang namanya re-uploader itu tidak akan bisa diterima oleh monetisasi youtube teman-teman Kecuali kalian meng-cover lagu Seperti itu Kalau kalian meng-cover lagu atau kalian rekamnya itu Orang yang meng-cover lagu itu bisa teman-teman Contohnya Pengamen Ada pengamen Nyanyi lagu pop apa Itu bisa kalian upload di youtube Seperti itu Tapi kalau konser musik Itu tidak bisa Entah itu dangdut Entah itu pop Itu tidak bisa dimonetisasi Karena kalian adalah sebagai re-uploader Kecuali seperti tadi Ada pengamen Kemudian ada Mungkin biasa ada di cafe Ada yang nyanyi Kayak gitu kan Itu bisa kalian rekam Kemudian kalian upload Seperti itu Bisa diterima monetisasi juga Seperti itu Karena nanti hitungannya adalah Channel kalian adalah channel cover Seperti itu Atau mungkin Kalian merekam lagu Kayak mungkin campur sehari Atau lagu-lagu jawa Atau lagu-lagu lokal daerah kalian Itu bisa Karena selama lagu itu tidak ada copyrightnya Itu boleh kalian upload di youtube Boleh dimonetisasi Silahkan kalian ajukan monetisasi Tapi Kalau yang kalian rekam itu adalah Video copyright Itu tidak akan bisa Jadi seperti itu Oke Mudah-mudahan bisa menambah Pengetahuan kita Tentang youtube Teman-teman Jadi video kali ini Cukup sekian Jangan lupa subscribe Thank you very much for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax